Kalau dibilang tenang, kalau dibilang tidak peduli, karena saya merasa ijazah saya tidak palsu, lalu juga guru masih ada, lalu juga teman-teman masih ada, padahal saya itu reunian juga sering. Kalau yang bilang palsu saya senyum saja, karena berarti dia bukan orang Subang. Tindakan saya, saya jalur hukum saja. Kan sekarang mereka yang sudah melaporkan kami ke Kepolda, ya saya mengikuti alur hukum saja, saya patuh sama hukum. Berarti tidak diam ibu sekarang hukum? Ya tidak diam karena memang kan ada proses hukum. Kalau sudah proses hukum ya berarti ya saya juga punya hak. Hak jawab, bukan melawan. Hak jawab, hak juga untuk memakai juga jalur hukum, kan tidak mereka saja yang punya jalur hukum. Saya juga punya. Tapi ibu yang melihat bahwa persoalan ini luansa politiknya kental, ibu? Oh ya pastilah, karena begini ya, kalau misalnya dia itu mengajukan ijazah saya palsu, Lalu penunjang dia itu, yang hasilnya seperti apa? Saya juga mau tanya. Kalau yang saya palsu, yang hasilnya seperti apa? Lalu tanya teman-teman, lalu yang saya bedanya apa? Kecuali kalau misalnya jasa saya hilang. Atau saya sekolahnya di mana? Ini sekolahnya ada, gurunya apalagi, alhamdulillah itu wali kelas juga ada. Teman juga ada, yang saya dengan yang teman di gini ini.